Yang pemirsa penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Dilian Syang mengikuti permainan tradisional main hadang bersama dengan Kepala OPD, Forkopimda, dan Kepala Desa Kejabatan Sungai Kelab. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi untuk melestarikan dan mempertahankan permainan masa kecil atau tradisional. Penjabat Bupati Bahyuni, Kepala OPD, Forkopimda, Kepala Desa, usai kegiatan pembukaan O2SN dan FLS2N serta PKPS, bermain hadang bersama untuk mengenang masa kecil. Tampak penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Dilian Syah, bersama dengan Kaposek dan OPD, senyum sumringah menikmati permainan masa kecil yang terus dipertahankan di Kabupaten Moro Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi yang dikenalkan kepada siswa-siswi, guru, agar terus dipertahankan. Diketahui untuk bermain hadang, dibutuhkan lapangan 15 meter dan lebar 9 meter. Kemudian area dibagi 6 petak dengan ukuran masing-masing petak 4,5 meter x 5 meter yang melibatkan 5 orang. Dengan permainan hadang, biasanya dilakukan dalam waktu 2 x 15 menit. Saya berserta Dinas Pendidikan, guru pengawas dari tingkat SD, DMP, mengikuti Lomba O2SN, FLSN, dan PKPS. Artinya kegiatannya rutin dilakukan setiap tahun, tapi tahun ini agak berbeda, karena saya minta sama kepada Dinas Pendidikan, dan kegiatannya tidak tertumpu pada satu tempat saja, tapi bergilirat. Sehingga efek domino dari kegiatan ini adalah perekonomian di seluruh daerah semakin hari semakin baik, karena yang adanya mobilitas, baik itu barang, manusia, sehingga di daerah ini, putusnya di dalam ini, insya Allah, hingga hari ini, perekonomian akan selalu tumbuh dengan baik. Pemenang dari permainan ini ditentukan dari besarnya nilai yang diperoleh salah satu regu setelah permainan berakhir. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporkan.